Mungkin ada satu planet baru atau makhluk baru yang kita mungkin tidak pernah mengenalnya sebelumnya seperti tahun 80-an itu. Selama ini kan kita mengenal tujuh planet dan sebagainya. Ternyata ada satu teleskop misalnya. Teleskop yang bisa menjangkau, yang tidak pernah bisa dijangkau oleh teleskop-teleskop sebutnya. Ada teleskop Hubble namanya, disebutkan seperti itu. telah menemukan satu makhluk yang jauh lebih besar daripada semua yang telah ditemui dalam sejarah penemuan-penemuan dari planet-planet ini. Telah menjangkau itu apa itu semuanya? Dan di mana tempatnya? Kemudian pertanyaannya, apa manfaatnya untuk manusia yang sangat jauh itu? Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan seisinya bukan bicara tentang penciptaan manusia tapi menciptakan semesta. Tentunya ada maksud agung dibalik penyebutan langit dan bumi dan isinya agar kita merenung bahwa kalau penciptaan manusia tentu jauh lebih mudah daripada penciptaan langit dan bumi manusia punya batas waktu yang sangat singkat 70-80 tahun dari proses dikandungan terlahir, gede, tua, mati, selesai. Tapi bumi lihat mengikut garis edarnya dan terus matahari dan seterusnya, seterusnya berpuluh-puluh tahun beratus-ratus tahun ribuan tahun terus seperti itu. Kemudian ada hal lain lagi lihat disebutkan langit dan bumi kepada manusia agar manusia berpikir bahwa itu semua untukmu. Wahai manusia berpikirlah kalian matahari jepaskan jauh disana akan tapi Allah kirimkan sinarnya yang untuk menghangatkan bumi. Agar engkau tidak kedinginan untuk menumbuhkan pepohonan untuk makanmu untuk kehidupan binatang dan seterusnya untukmu. Rembulan pun juga demikian turunkan hujan tumbuhkan dari bumi sesuatu agar berpikir disebut langit dan bumi. Agar ditamaran wumai bainahuma la ibin bukan main-main. Bagi orang cerdas itu kalau sudah percaya kepada Allah maksudnya tidak ada la ibin main-main maka tidak ada apapun yang diciptakan oleh Allah di semesta ini kecuali ada. Ada fungsi yang luar biasa hanya perbedaannya antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya adalah kita faham atau tidak faham. Kita mengerti atau tidak mengerti. Sehingga ada orang menemukan menemukan penemuan-penemuan fungsi dari fungsi atau manfaat dari denaunan manfaat daripada air manfaat dari ini itu penemuan-penemuan yang sudah ada dari dulu hanya manusia tidak mengetahui semuanya. Akan tapi Allah membukakan kepada sebagian manusia untuk mengetahui itu semuanya. Karena memang tidak ada main-main Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia. yang Allah menciptakan hanya perbedaannya adalah kita faham atau tidak faham. Kita mengerti atau tidak mengerti. Apapun tidak ada yang diciptakan Allah dengan sia-sia. Nah yang harus kita jadikan bahan renungan adalah untuk apa itu semuanya. Ternyata untuk ditaskhir Allah ditundukkan kepada bangsa manusia. Untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Setelah itu pertanyaannya mana syukurmu? Yang syukur tidak mulai dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditindaklanjuti dengan kepatuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah tundukkan semesta ini adalah untuk manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Biar pun ternyata nanti ada tangan-tangan jail tangan-tangan kotor yang merusak itu semua sehingga yang semula menjadi masalahat akan menjadi petaka buat manusia. Misalnya adanya banjir karena ada penggundulan hutan polusi dan semuanya kan karena ulah-ulah tangan jahat. Yang pada sesungguhnya adalah Allah menciptakan semuanya ini adalah untuk manusia. Agar kita berpikir. Kami menciptakan semesta ini dan isinya lain bumi dan isinya adalah bukan main-main. Mungkin ada planet mungkin ada satu planet baru atau makhluk baru yang kita yang kita tidak pernah mengenalnya sebelumnya seperti tahun 80-an itu. Selama ini kan kita mengenal tujuh planet dan sebagainya. Ternyata ada satu teleskop misalnya teleskop yang bisa menjangkau yang tidak pernah bisa dijangkau oleh teleskop teleskop sebetulnya. Ada teleskop Hubble namanya disebutkan seperti itu. Telah menemukan satu makhluk yang jauh lebih besar daripada semuanya telah ditemui dalam sejarah penemuan-penemuan dari planet-planet ini. Telah menjangkau itu apa itu semuanya dan di mana tempatnya. Kemudian pertanyaannya apa manfaatnya untuk manusia yang sangat jauh itu. Kita belum tahu. Kita belum tahu itu semuanya. Mau ada daun di samping rumah kita saja ternyata baru terungkap kemarin keutamaannya masalahatnya manfaatnya untuk kita ini menggugah kita untuk bisa berpikir bahwa Allah tidak menciptakan semuanya ini adalah sia-sia. Termasuk yang jauh di sana. Bintang yang ada di sana. Teruang semuanya ada manfaatnya. Kalau seandainya Allah menghendaki itu main-main tentu sang. Artinya tidak tidak kalau tidak ada gunanya kalau hanya sekedar main-main ya tentu bisa Allah menjadikan sesuatu itu tidak berguna. Tapi Pak Lau Aradna disini menunjukkan bahwa Allah tidak melakukan itu semuanya main-main. Pengukuhan bahwasannya dan kalau Allah ingin menjadikan itu main-main tentu Allah sangat bisa tapi Allah tidak menjadikan itu main-main. Semuanya ada tujuan. Semuanya ada maksud ada manfaat yang Allah sembunyikan dibalik dari semua yang diciptakan. jadi ada manfaatnya. Akan tetapi lihat masalah kislah manfaat dan tidak manfaat. Sehingga mana yang manfaat mana yang tidak manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghendaki sesuatu akan terwujud. Dan Allah telah memberlakukan bahwa hukum kepada semua yang diciptakannya adalah tidak sia-sia. Semuanya. Hanya permasalahannya tadi apakah manusia ini tahu atau tidak tahu. sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'ala wa'ala alih wa sahb Salli'ala Salli'ala